Setara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengawasi jalan-jalan kecil atau jalan tikus untuk mengantisipasi warga yang nekat mudik lebaran 2021. Untuk mencegah warga mudik secara sembunyi-sembunyi, saat ini polisi telah memetakan jalur tikus dan akan dilakukan penyekatan. Rencananya akan melakukan penyekatan di jalur tikus di luar dari 8 titik yang telah ditetapkan untuk menyaring kendaraan yang ingin keluar Jakarta. Sebanyak hampir 400 petugas akan ditugaskan perharinya untuk mencegah pemudik meninggalkan wilayah Jabodetabek. Polda Metro Jaya akan membangun posko penyekatan di 8 titik. Penyekatan itu untuk menyaring kendaraan, baik mobil, motor, bus, hingga truk yang akan mudik lebaran. Posko penyekatan rencananya akan dibangun di jalan tol arah Cikampek, jalan tol arah Merak, serta jalan arteri Nontol. Posko juga akan dibangun di terminal Pulau Gebang dan Kalideres. Titik posko penyekatan rencananya akan ditambah usai survei situasi jelang lebaran 2021. Terima kasih telah menonton!